Diberikan fungsi-fungsi f dan g dengan persamaan fx sama dengan x kuadrat dengan syarat x-nya lebih kecil dari sama dengan 0 dan gx adalah akar x dengan syarat x-nya lebih besar dari sama dengan 0 Jika f inverse adalah inverse dari f, maka f inverse komposisi gx sama dengan Oke, kita cari dulu f inverse-nya ya Kita ketahui fx katanya sama dengan x kuadrat dengan syarat x-nya lebih kecil dari sama dengan 0 Oke, kita misalkan untuk mencari inverse, kita misalkan fx-nya menjadi y Berarti y sama dengan x kuadrat Berarti kita hilangkan kuadratnya dengan cara diakarkan Berarti akar y sama dengan x dengan syarat x-nya lebih kecil dari sama dengan 0 Karena x lebih kecil dari sama dengan 0, itu artinya x itu negatif Maka, kita kasih negatif Di akar y-nya, kita kasih negatif Sebenarnya, sebenarnya, yang ini, yang ini coba kita lihat dulu Untuk bagian yang ini Nah, bagian yang ini, khusus bagian yang ini Sebenarnya, ketika diakarkan Saat diakarkan, maka X sama dengan dia punya dua jawaban Dia jawabannya itu akar y Saat apa? Saat x-nya lebih besar dari sama dengan 0 Dan dia jawabannya adalah min akar y Saat x-nya lebih kecil dari 0 Berarti kita jawabannya adalah yang ini, min akar y Berarti ini min akar y sama dengan x Karena ada syarat x-nya lebih kecil dari sama dengan 0 Nah, selanjutnya Apa yang ditanya? Yang ditanyakan Adalah f inverse komposisi gx Itu artinya f inverse dalam kurung gx Kita masukkan gx ke ini Oh iya, belum kita bentuk dalam bentuk inverse ya Maka, f inverse x sama dengan kita ganti Ini nya, y-nya dengan x Berarti min akar x ini f inverse-nya Maka, ini sama dengan f inverse gx-nya apa? Gx-nya, gx-nya itu adalah akar x Berarti dalam kurung akar x Maka, sama dengan kita ganti x di sini dengan akar x Berarti min akar x Kita ubah dulu Yang dalam akar ini, yang pertama ini Akar x Yang akar x-nya kita ubah dalam bentuk pangkat Di akar x pangkat Ingat, akar x itu pangkat sesetengah Selanjutnya Akar yang ini Yang di luar ini kita ubah juga dalam bentuk pangkat Berarti min dalam kurung x pangkat setengah Dipangkatkan lagi sesetengah Seperti ini Maka, hasilnya adalah setengah kali setengah Dapatnya x pangkat seper Sepert empat Itu artinya Masih ingat kan? Kalau perpangkatan per Kita review dulu dikit Review Jika A di pangkat M per N Maka, itu artinya A pangkat M di akarkan N Kita gunakan sifat yang ini Maka, ini berubah jadi Min X pangkat 1 Akar pangkat M 4 Atau ini sama saja dengan negatif Akar pangkat 4 dari Dari x Maka, jawabannya Adalah ini Berarti jawabannya adalah yang Yang D Yang D